Teja Astawa itu membuatnya jauh lebih unik, karena dia membuat dengan garis-garis dan pola-pola atau cara-cara yang tidak seperti biasanya. Saya mengenal Teja Astawa beberapa tahun yang silam. Kenapa saya memilih lukisan Teja Astawa? Saya mempunyai beberapa alasan. Yang pertama adalah saya suka sekali dengan warna lukisan tersebut. Saya kalau memilih lukisan itu selalu yang pertama kali menarik perhatian saya adalah warnanya. Dan dari situ saya juga melihat bagaimana lukisan itu bercerita tentang kritik sosial gitu, tapi dibuat dengan gaya yang lebih humoris. Jadi itu adalah alasan yang kedua. Yang ketiga alasan saya adalah karena lukisan Teja Astawa juga mengingatkan saya dengan lukisan-lukisan yang selalu dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan kehidupan sehari-hari. Kedepannya saya berharap Teja Astawa itu tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi dia terus mengembangkan dirinya sehingga dia menghasilkan lukisan-lukisan yang jauh lebih bagus, yang dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Dan pada akhirnya dia bisa juga menemukan bentuk-bentuk yang baru. Ketika saya melihat gizan Teja Astawa ini yang didominasi dengan warna hijau turquoise, itu saya benar-benar sangat tertarik.